Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Lestari, Salam Konservasi Oke pada video ini kita bakal bahas bagaimana cara men-submit artikel pada jurnal yang menggunakan sistem OJS2 ini salah satunya jurnal bioed juga termasuk jurnal JEPKIP dan jurnal-jurnal yang lain yang ada di rumah jurnal Universitas Galuh pada video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara membuat akun autornya setelah itu tinggal login kemudian lihat di status penulis itu ada penyerahan naskah soal nah itu kemudian di klik kita akan masuk ke satu halaman dimana pada halaman ini terdapat langkah-langkah untuk penyerahan naskah atau men-submit artikel dimana untuk halaman pertama atau langkah pertama terdapat adanya pilihan bahasa kita bisa gunakan bahasa Indonesia kemudian komentar untuk editor ini bisa berupa permohonan ataupun juga tidak apa-apa jika ini mau dikosongkan setelah itu klik simpan dan lanjutkan maka kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu proses mengupload atau mengunggah file artikel yang akan kita submit ini tekan pilih file kemudian nanti kita akan masuk ke window explorer untuk mencari letak dari file yang akan kita unggah ketemu filenya klik kemudian open setelah itu klik unggah pada halaman tempat kita mengunggah tadi setelah terdapat file penyerahan kemudian kita klik simpan dan lanjutkan untuk masuk ke tahap selanjutnya dan pada tahap ini adalah proses pengisian metadata dari penulis nah jika penulisnya hanya satu orang sebenarnya datanya sudah lengkap ketika kita membuat author itu datanya sudah masuk ke dalam data dari metadata nah dalam hal ini yang menjadi penting adalah ketika artikel dari hasil penelitian kita ada pemimbing 1 dan pemimbing 2 dimana dalam artikel ini statusnya itu sebagai penulis juga jadi kita harus menambahkan pemimbing 1 dan pemimbing 2 ini sebagai penulis tinggal lihat di bawah ada tambah penulis kemudian disini kita tuliskan misal pemimbing 1 kita atau penulis 2 nya yaitu bapak topik sopian jadi isi nama depan topik kemudian nama belakang sopian kemudian masukkan alamat email beliau kemudian afiliasinya ini sebagai contoh yaitu Universitas Galuh kemudian negara Indonesia kemudian untuk biografi ini dikosongkan kalau ada akun Google Analytics bisa dimasukkan kalau tidak pun tidak menjadi soal kemudian kita masukkan penulis selanjutnya yaitu tambah penulis misal ini untuk pemimbing 2 jadi lengkap dalam artikel ini terdapat 3 penulis contoh yang kedua yaitu nama JT kemudian nama depannya JT kemudian nama belakangnya Rahmawati kemudian masukkan email dan selanjutnya sama seperti ketika kita menambahkan patopik sopian tadi karena penulisnya cuma 3 maka kita tinggal isi metadata dimulai dari judul artikel ini tinggal dimasukkan tinggal di copy paste untuk judul kemudian untuk sari atau abstrak ini kita gunakan yang bahasa Indonesia saja karena untuk keseluruhan dari badan artikel itu bahasa Indonesia walaupun ada abstrak yang berbahasa Inggris mungkin itu nanti menyesuaikan dengan kebijakan dari tim editorial dari masing-masing jurnal tapi untuk jurnal bioed ataupun jurnal jekib kemungkinan ini menggunakan bahasa Indonesia jadi di copy paste saja dari artikel kemudian yang selanjutnya memasukkan referensi atau daftar pustaka disini kita juga bisa lihat di halaman terakhir dari artikel biasanya terdapat referensi yang digunakan itu juga di block kemudian di copy dan di paste di format yang tadi nah sehingga disini lengkap untuk metadata untuk dari badan artikel yaitu filenya sudah diunggah kemudian judul sudah dimasukkan ke metadata penulis kemudian abstrak dan juga referensi ini sudah dimasukkan nah kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal lanjutkan ke tahap penyelesaian dan ini karena sebenarnya hanya satu penulis jadi yang dua dihapus dulu kemudian simpan dan lanjutkan maka kita akan masuk ke tahapan terakhir disini oh ini masih langkah keempat ini jika ada data tambahan bisa ditambahkan jika tidak ada bisa dilewat atau klik simpan dan lanjutkan dan ini adalah tahap penyelesaian bisa dilihat di samping kanan itu ada tanggal diunggah kemudian ada file yang berwarna biru itu bisa diklik berarti untuk file yang kita submit ini sudah berhasil tinggal menunggu nanti penugasan tinggal kita klik penyerahan selesai artinya kita sudah menyelesaikan proses unggah atau proses submit artikel dan setelah itu kita tinggal menunggu proses dari tim editorial untuk menugaskan editor bagian kemudian juga menugaskan untuk reviewer untuk mereview artikel yang kita submit kemudian kita bisa klik pengguna untuk melihat status dari artikel yang sudah kita submit tadi apakah sedang menunggu ditugaskan disana diuliskannya belum ditugaskan kemudian dalam tahap reviewer atau juga bisa dalam tahap editing jadi kita tinggal klik apa link yang berwarna biru di atas ada beranda kemudian pengguna penulis jadi kita bisa klik di penulis sehingga kita bisa mengetahui status dari artikel yang kita submit tersebut demikian serangkaian tata cara untuk mensubmit artikel dalam sistem OJS 2 semoga bermanfaat bila itu pikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam nesari salam konservasi